Menjelang Ramadan, harga komoditas pangan seperti harga beras medium dan premium terpantau naik. Tak hanya beras, harga bumbu dapur seperti cabai merah kecil juga melonjak harganya hingga dua kali lipat menjelang datangnya bulan puasa. Menjelang Ramadan, harga komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan. Di pasar baru kawatan Tuban, Jawa Timur, harga beras kualitas medium dan premium mengalami kenaikan. Beras medium mengalami kenaikan dari 10.000 rupiah per kilogram menjadi 10.400 rupiah per kilogram. Sementara beras kualitas premium dari 11.600 per kilogram menjadi 11.800 rupiah per kilogram. Pedagang menduga kenaikan yang telah terjadi sejak tiga hari terakhir ini disebabkan menumpuknya pasokan beras yang ada akibat pasokan yang melimpah. Ini naiknya karena apa? Ya karena stoknya itu sudah agak berkurang, berkurang kapaya. Harga itu agak kapas kan. Sekarang agak melujat lagi. Tidak hanya beras, kenaikan harga cabai rawit merah sempat mencuri start terlebih dahulu. Bahan baku utama sambal ini telah menyentuh harga 75.000 rupiah per kilogram, padahal seminggu lalu masih berkisar 60.000 rupiah per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari 25.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Yang naik apa saja? Cabai, bawang putih, miri. Kalau cabai yang naik cabai apa ini? Cabai rawit. Cabai rawit. Berapa naiknya? 75.000 rupiah. Kalau sebelumnya berapa? 75.000 rupiah. Tak hanya di Tuban, kenaikan harga komoditas pangan juga terjadi di Pasar Radisional Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di pasar ini, sejumlah jenis cabai mengalami kenaikan harga. Harga cabai merah kecil yang sebelumnya 45.000 rupiah naik menjadi 100.000 rupiah per kilogram. Harga cabai hijau kecil juga mengalami kenaikan, jika sebelumnya dijual 20.000 rupiah, kini menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Tak hanya itu, bawang merah juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya 20.000 rupiah, saat ini menjadi 35.000 hingga 40.000 rupiah per kilogram. Oh, sebarangnya naik semua. Apa aja, Mak? Bawang kecil naik, bawang besar naik, bawang putih naik, bawang merah naik, semua naik. Menurut Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Kota Pasuruan, kenaikan harga ini disebabkan petani mengalami gagal panen akibat curah hujan tinggi. Diperkirakan harga komunitas dan pokok akan terus mengalami kenaikan sampai bulan suci Ramadan. Tim Liputan